Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman disini saya Di video ini saya mau ngasih tau Tips meningkatkan repeat order Dan tekniknya ya Teknik melakukannya Jadi repeat order itu super duper penting Ini adalah kunci Kunci suksesnya bisnis teman-teman Sekarang bayangkan Kalau google repeat ordernya itu Nol, jadi orang udah googling sekali Besoknya gak googling lagi Google gak akan segede sekarang Terus saya pernah baca soal Saya lupa pepsoden apa colgate gitu ya Jadi mereka tuh sampai ngitung Di Amerika sana si pasta gigi ini tuh Kalau kejual satu atau dua piece Ke orang yang sama itu Mereka belum untung Jadi harus terjual berapa kali Ke orang yang sama supaya untung Itu kan artinya repeat order Artinya itu kunci kesuksesan mereka Itu kalau kita bahas panjang Itu bisnis FMCG ya namanya FMCG itu kebutuhan hari-harian Yang memang perlu repeat order yang tinggi Oke kita lanjut Jadi kuncinya Atau pokoknya Untuk mendapatkan repeat order yang baik Adalah produknya harus bagus Nah bagus itu apa? Itu terdiri dari tiga ya Kualitas Terus harganya Affordable Atau sepadan atau tidak Lalu service Nah yang paling Kentara itu si kualitas Mau harganya kayak gimana Oke kalau kualitasnya oke Itu orang mau repeat order lagi Yang horga sama service ini Lebih ke sunnah Jadi Pengalaman saya seperti itu ya Jadi Kualitas adalah yang utama Yang memberikan kita repeat order Karya apa? Customer itu repeat order Ya refleksikan aja ke diri Kediri teman-teman ya Kualitas Teman-teman mau belanja Apa mau beli basok Di tempat yang sama Itu karena apa? Karena kualitas Kemungkinan besar Karena kualitas Kualitas itu bukan berarti Yang premium ya teman-teman Jadi kualitas itu Yang pas buat dia Dengan harga segitu Pas buat dia Dia akan repeat order Kalau premium itu Bukan berarti Pas sama dia Belum tentu Premium pasnya untuk orang kaya Jadi itu Parameternya bagus Nah ngeceknya gimana Kalau itu beneran bagus Ya ngeceknya Repeat ordernya tinggi atau enggak Nah Repeat order tinggi tau dari mana Kalau produknya bagus Nah makanya jadinya muter-muter Makanya harus dites Produk teman-teman Harus dijual Tadi Shopee, Lazada, Tokopedia Dan lain sebagainya Dites Mana yang repeat ordernya tinggi Atau Diuruti nih Repeat order paling tinggi Yang mana Itulah produk terbaik teman-teman Produk dengan kualitas Terbaik teman-teman Adalah itu Jadi memang harus dicoba Ini gak mudah Saya pun menemukan Best seller atau winning produk Ya setahun dua tahun Kadang Sudah dua tahun Dia jatuh Harus cari lagi Cari lagi Dan terus-terus mencari Nah pertanyaannya Repeat order yang baik itu Berapa sih? Nah Repeat order yang baik itu Kalau fashion ya Saya sudah pernah riset Secara googling Fashion itu di 25% Kalau brand saya yang baju Itu belum sampai 25% Tapi Nyampainya di 18% Rata-rata di 15% Sampai 18% Nah ini 30 hari terakhir itu 19% repeat ordernya Katanya yang bagus itu Di fashion 25% Tapi ini boleh diabaikan Teman-teman Benchmarking aja Kediri sendiri Bulan ini berapa Repeat ordernya Bulan depan berapa Bulan berikutnya berapa Dan seterusnya Sehingga ditemukan Trend yang positif Itu namanya Benchmarking Kediri sendiri Lalu tips dari saya Untuk ngecek produk teman-teman itu Bagus dan siap Repeat order Dan kemungkinan repeat ordernya Tinggi atau tidak Adalah cek ke inner circle Jualin aja produk teman-teman itu Ke inner circle Inner circle itu apa Teman dekat Saudara Tetangga Dan seterusnya Oh saudara mau nanti Beli karena kasian Ya gak apa-apa Kita cek Dia beli lagi Enggak Kalau ternyata dia beli lagi Berarti pembelian kedua Itu udah bukan kasian Tapi karena Suka sama produknya Oke ya Faham sampai sini Itulah pentingnya Repeat order Selanjutnya Ada teknik lainnya Yang saya gunakan Dan ini berhasil Di brand saya yang Baju Yuli Saya coba praktekkan Ke brand baru saya yang Diput itu Belum berhasil Jadi gak apa-apa Mudah-mudahan Di Anda berhasil ya Karena di brand yang baru Brand baru saya itu Gak berhasil Pertama Taruh voucher kertas Teman-teman Jadi khususnya di Shopee Kita bisa bikin Voucher yang Tidak terlihat Tidak terlihat Ini hanya bisa Kita bisa menampilkan Hanya kodenya aja Jadi Orang yang Berkunjung ke Halaman Toko kita itu Gak bisa lihat Vouchernya Tapi kalau kita Kasih tahu Kodenya Orang bisa input Nah itu kita bisa cek Jadi tulis aja di kertas Terima kasih Sudah berbelanja Di toko saya Blah-blah-blah Gunakan Voucher ini Kodenya Dapatkan diskon Blah-blah-blah Itu untuk Menstimulus Si Customer Untuk Belanja Lagi Atau melakukan Repeat order Kuncinya adalah Di kertasnya ya Teman-teman ya Jadi di paketnya Agar yang belanja Itu memang yang sudah Belanja Alias repeat order Lalu yang kedua Teknik selanjutnya adalah Jemput bola Jadi kan Kalau di Shopee Lazaret Tokopedia Kebanyakan Atau banyak Yang chat dulu Sebelum beli Nah Yang chat dulu Sebelum beli ini Tanya aja Ketika sudah selesai Ditanya Kak apa kabar Gimana barangnya Syukur-syukur Eh iya Barangnya kemarin Bagus loh Aku mau lagi Nah Itu kan mungkin banget Mungkin aja terjadi Walaupun aslinya Rasionya gak gede-gede Amat kecil Tapi ya lumayan Karena ini gratis Ini gratis ya Saya sudah memperlakukan Jemput bola ini Hampir setahun lebih Dan seminggu itu Ya lumayan lah Dapat satu order Ya lumayan daripada Pakai iklan Ini gratis Ditanyain Kak apa kabar Assalamualaikum kak Syukur dia bales Gak bales Sudah gak apa-apa Lalu yang ketiga Tips dari saya adalah Gunakan broadcast Whatsapp Ini yang resmi ya Teman-teman Hati-hati Jangan gunakan yang Gak resmi Nanti karena Mudah sekali Di block Dan membuat Jelek brand anda Jadi gunakan Broadcast Whatsapp Yang resmi itu Cari aja Ini bayar memang Kalau gak salah Sekarang itu Naik jadi Seribu rupiah Per chat Tapi gak apa-apa Ini tertarget banget Jadi kumpulkan Database Customernya Teman-teman Broadcast aja Whatsapp Ada promo ini Atau boleh ditambahkan Voucher juga Voucher khusus Broadcast Whatsapp ini Sehingga harapannya Si orang tersebut Belanja lagi Ingat ya Yang resmi Jangan yang gak resmi Lalu Brand awareness Ini Ini agak panjang Sedikit Kalau kita bahas detail Jadi intinya kan Branding ya Branding itu adalah Bagaimana caranya Kita membuat Orang tuh Ingat ke brand kita Nah Ngasih brand awareness Itu biasanya bisa pakai Facebook ads Atau Google ads Yang paling efektif Saat ini Nah Ini yang ditargetkan Itu adalah Yang udah beli Nah banyak yang salah Kaprah Orang menargetkan Atau menjalankan Iklan brand awareness Tapi Target pasarnya itu Adalah Cukupan yang luas Itu salah Lebih baik Membrand awareness kan Atau membuat orang Ingat itu Orang yang udah beli Jadi ya tinggal upload aja Nomor HP Nomor HP customer Ke Google Atau ke Facebook Nanti kita tinggal Iklankan Brand awareness Harapannya dia ingat Setidaknya Calon customer Atau calon repeat order Itu ingat dulu Oh misalkan Teman-teman jualan Ikat pinggang Terus di brand awareness Dia sampai ingat Secara teori Katanya 7 kali orang Menerima konten yang sama Dia baru ingat Terus sampai 7 kali Dia Terus dia ingat Oh si brand A Adalah ikat pinggang Sekarang belum betul Bulan depan Dia oh iya Butuh ikat pinggang Ingatnya si brand A Itulah Itu teorinya gitu Simple Tapi prakteknya Nggak sesimpel itu Oke sekian aja Tips ini Sekali lagi Saya disclaimer Ini berhasil Di brand saya Yang baju Yuli Tapi di brand baru Itu kurang berhasil Saya juga lagi mencari Solusinya Tapi saya rasa Ini patut Anda coba Mudah-mudahan berhasil Jika iya Alhamdulillah Jika tidak Saya mohon maaf Dan jika sudah ada yang pernah mencoba ini Gak kegagalannya dimana Tanyakan aja di kolom komentar di bawah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe